Intro Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fahsih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah SWT. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berkhaluat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah SWT. Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau? Allah SWT berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku. Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu. Selanjutnya, Allah SWT menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk, jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah, timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah SWT. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah SWT, mereka berkata kepada Nabi Musa, Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata. Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah SWT menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib tujuh puluh kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah SWT agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah SWT mengabulkan doanya, tujuh puluh orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton!